Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tania TV jadi pernahkah tiba-tiba ada putih seperti kapas diabonimu anda dari mana sih ini bagaimana cara menangannya ketika sudah dapat putih sebelum lanjut seperti biasa di like dulu video ini di subscribe dan gunakan lonceng serta bagikan di share sebanyak-banyaknya putih-putih ini bisa disebut sebagai kutu putih jadi kutu putih ini adalah serangga yang bisa menyerang aglonema biasanya kutu putih ini melepaskan telurnya di waktu kemarau dari mana telurnya nanti akan kita jelaskan intensitas akan turun ketika musim penghujan bukan berarti di musim penghujan juga tidak ada kutu putih ini suka dikelembapan di kisaran 70 persen di bawah daun aglonemamu ada seperti ini bintik-bintik seperti ini ini adalah telur kutu putih jadi telur kutu putih itu yang biasanya anda tidak tahu ini adalah telur kutu putih di periode tertentu telur kutu putih ini akan menetas jadi jangan jangan pernah menyembelekan ada bintik-bintik seperti ini di bawah dan ini tidak bisa dihilangkan dengan insektisida karena telur ini dilapisi oleh cangkang pelindung bagaimana cara mengatasinya nah anda hanya butuh ini hanya butuh apa itu sabun pencuci piring bisa pakai mama lemon bisa pakai sunlight dan lain-lain bagaimana caranya caranya adalah simak video ini sampai habis agar anda bisa tahu bagaimana menanganinya kenapa memakai sabun cuci piring karena dengan sabun cuci piring permukaan batang dan daun itu akan menjadi licin sehingga telur-telur yang ada di daun serta batang itu akan rontok jadi akan rontok akan dia tidak akan menempel pada batang dan daun telur-telur telur-telur yang ada di bawah daun kemungkinan besar akan sangat gampang untuk diambil kutu putih ini kalaupun nanti menyerang ke aglodima kita akan sangat merugikan jadi karena kenapa merugikan itu nanti lama-kelama akan bisa aglodima kita akan mati jadi bersihkan di lipatan-lipatan batang di lipatan daun di ruas daun biasanya kutu putih ini sukanya bertelur di selah-selah dari lipatan daun maupun lipatan-lipatan jangan lupa juga bagian-bagian yang tersembunyi seperti di lipatan-lipatan bawah jadi di lipatan-lipatan itu yang lipatan pertama di di aglodima ada lipatan di bawah di batang itu biasanya ada kutu putihnya nah ketika menetas kutu putih akan jadi seperti ini di tadi yang 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 telurnya tadi yang seperti itu dia kalau menetas akan seperti ini bentuknya akan seperti ini nah ketika sudah menjadi dari larva tadi itu akan menjadi kupu-kupu nah ini siklus hidupnya hampir sama seperti dari kupu-kupu di saat seperti ini ini mungkin kita tutup insektisida sehingga tidak menyebar ke tanaman yang lain ke aglodima aglodima yang lain maupun tanaman yang lain kenapa sih aglodima ini gampang sekali terkena karena di aglodima ini daunnya besar dan banyak lipatannya sehingga kita juga jarang tahu kita jarang mengeceknya dibawah nah bersihkan pakai sabun suci piring sampai kutu putih maupun telurnya benar-benar hilang jadi usahakan telurnya hilang agar kedepan nanti tidak ada penyerangan kutu putih ini lagi jangan lupa di batang utamanya juga biasanya di batang utamanya itu juga tersembunyi telur-telur kutu putih itu bisa anda lihat bentuknya yang tadi bentik-bintik seperti itu sabun cuci ini aman untuk aglodima kita jadi menggunakan sabun cuci turing ini sangat aman buat aglodima kita jadi tidak perlu laku untuk membersihkannya rasarkan dengan dosis yang wajar lah jangan sampai berlebihan selain pakai sabun cuci piring ini adakah yang lain adakah cara yang lain dengan selain sabun cuci piring ini kita bisa menggunakan beberapa bahan sebagai berikut jadi bisa menggunakan aman detergen baby oil virgin coconut oil VCO atau yang lainnya jadi bisa menggunakan detergen baby oil dan VCO ini juga aman detergen juga bisa dicampurkan di semprotan nanti disempurkan cara pengaplikasiannya ini hampir sama dengan sabun cuci piring pada dasarnya untuk mengatasi kutu putih ini adalah membuat licin batang maupun daun dari aglodima sehingga telur-telur dari kutu putih ini dia bisa rontok bisa lepas dari batang maupun daun dari aglodima jadi kalau bahan kita licin-licin itu akan dia akan lepas tapi kalau tidak ada bahan yang licin-licin telur biasanya akan sangat susah bahkan bisa merusak daun maupun batang aglodima untuk pencegahannya tambahkan sabun cuci piring ketika kita menyemprotkan insektisida jadi penyemprotan insektisida maupun fungisida itu bisa ditambahkan sabun cuci piring untuk untuk menghilangkan kutu putih usahakan penyemprotannya mengenai bagian bawah daun maklodima biasanya akan terangkut nyemprot itu dari atas saja nah ini diusahakan bisa sampai di bawah daun penyemprotannya sehingga permukaan dari batang ini juga bisa akan licin permukaan dari daun juga yang bawah akan dia akan licin nah setelah semuanya sudah dicuci pakai sabun cuci piring nah ini usahakan untuk dibilas dibilas pakai air bersih sehingga sisa bekas-bekas dari sabun itu bisa hilang pembersihannya ini juga sangat mudah sekali sih pengaplikasiannya untuk pembelasan untuk apa pembersihan dari kutu putih ini pengaplikasiannya juga tampak bahkan dia klonema klonema yang lain juga aman aman sekali untuk ini apabila cuaca terik bisa disiram menggunakan air apabila pada musim kemarau nggak usah dibilas bisa langsung disiram itu dengan sendirinya sabun akan juga akan hilang tapi ketika musim musim hujan itu disarankan untuk hanya dilap saja karena bisa lembab Terima kasih semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati